Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustaz Zulham Di dua segmen sebelumnya Yang pertama tentang hukumnya makan dari pemberian acara kematian Kemudian di segmen kedua Apakah benar tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang Sholat di masjid bertingkat Sholat di masjid bertingkat Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pelang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Zulha Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana sholat di masjid bertingkat bahkan sampai 5 tingkat Sementara posisi imam ada di lantai dasar Mohon pencerahannya Ustadz Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Ma'ashro al-masmin wa al-masmin wa al-masmin wa rahimahni wa rahma'kumullah Kalau kita memang selalu berjamah di sebuah bangunan yang masih dia itu sama bangunannya Dan memang kondisinya mungkin jamaahnya banyak, ramai Ya sehingga imam yang mungkin di bawah Alapun jamaahnya ada yang di bawah, ada yang di atas Ya bahkan sampai beberapa lantai Ini gak masalah Ya ini diperbolehkan oleh para ulama kita Selagi memang itu mereka dalam satu bangunan Ya untuk, ataupun dalam satu lokasi Untuk sholat berjamaah disitu Ya, tapi kalau seandainya Sebenarnya di lantai bawah itu Masih ada untuk jamaah Ya sholat disitu Tapi dia sengaja mungkin Sendirian sholat di lantai dua atau lantai tiga Makanya ini tidak boleh Ini termasuk ya Cara sholat berjamaah yang salah Bahkan kalau seandainya Sholat berjamaah dalam satu ruangan saja Ada orang yang sengaja menyendiri dia Sholat berjamaah Tidak menyatu dengan sabkau muslimin Itu kata Nabi tidak sah sholatnya Ya, tidak sah sholatnya Karena dia harus menyatu dengan sabkau muslimin Tapi kalau kondisinya memang jamaah hanya membulu Daktur Amat, Sapat Iban, Silaharam Dan semisalnya Ya, dan lokasinya masih di dekat situ Maka boleh ya seseorang melakukan sholat berjamaah Meskipun tadi sampai dua tiga tingkat Selagi memang masih Kondisinya mereka Dalam satu bangunan Atau memang memang tempat mereka sholat Yang memiliki banyak tingkatan Maka sholat berjamaah Seperti termasuk sholat berjamaah yang Yang sah dan boleh dilakukan Wallahu ta'ala Iya, syakran jazakallah khairan Rasulullah amat Penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya Teman-teman Tidak masalah ya Kalau kita sholat di masjid yang bertingkat Itu gak masalah Dan diperbolehkan Walaupun ini memangnya di lantai Dasar Dasar Selagi Masih ada Apa namanya Masih di satu bangunan yang sama Satu atap yang sama Dan Satu hal lagi catatannya adalah Di tiap shaft yang ada di lantai dasar tersebut Itu shaftnya semua sudah penuh Jadi bukan kita pandai-pandai selaku jamaah Pengen sholat di lantai dua lah Biar kelihatan yang di bawah Padahal di shaft yang Lantai dasar ini masih ada nih Masih bisa diisi gitu Nah ini gak boleh Jadi kita pastikan dulu Di lantai yang pertama itu Sampai sudah penuh Baru naik ke lantai dua Dan biasanya Kalau sudah di masjid yang bertingkat Atau besar seperti ini Itu ada pengatur shaftnya juga ya teman-teman Maksudnya Yang menginfokan bahwasannya Saft di lantai ini sudah penuh Kemudian lah Boleh langsung naik ke lantai dua Dan seterusnya Biasanya sudah ada Seperti biasanya Ya Tapi Kalau memang tidak ada Kita boleh pastikan terlebih dahulu Apakah shaft Saft di lantai bawah Itu sudah terpenuh atau belum Kalau belum Kita masuk ke lantai yang Tersebut Kalau sudah penuh Silahkan naik ke lantai berikutnya Ya Wallahualam teman-teman Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasian Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila teman-teman semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut Para agama silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Ruchi Ardi bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri ini dengan doa Kabaratul Majelis Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!